Oke selamat pagi teman-teman Jadi kembali lagi bersama gue, Bang Arana Kusuma Pada video kali ini Gue Akan Ngevlog di kalah Virus Corona yang sangat Membangkan Indonesia teman-teman Jadi Di pagi hari ini tepatnya Bulan April atau bisa dibilang April Mob Gue udah kangen banget Pingin riding gitu loh Yaudah lah Sekalian rencana gue sih tadi maunya nyari Barang yang ada di Motor gue Ternyata barangnya kosong guys Nggak ada Jadi daripada Gue Kesetial dealer yaudah Gue putusin buat Untuk sambil ngevlog aja gitu Sambil Ngeliat gimana sih situasi jalan saat ini Dengan keadaannya virus corona Semoga kita dalam lindungan ya guys Dan pokoknya kalian stay safe aja gitu loh Di rumah Tapi kalau kalian kangen ya Riding pake helm full face gitu loh Biar lebih Safety lah gitu Sebenernya gue Males banget pake sarung tangan Karena Matahari pagi itu kan penting juga guys Jadi gue Kenapa Nggak pake sarung tangan Karena gue pengen asain ke mataharinya gitu loh Sambil kita riding-riding sedikit Karena gue udah kangen banget Dan pengen bawa nih motor Jalan-jalan juga gitu loh Udah nggak Sempat keluar Hampir Tiga mingguan lah Gila banget nggak situ Tiga minggu guys Di rumah guys Bosan mumet Anjay Makanya Sekali-sekali gue riding dah gitu Sekali-sekali gue panasin juga nih motor Wow Karena kondisinya kan juga kurang Gimana ya gue bilang Kondisi dalam gini juga nggak sepi-sepi banget Ternyata rame kali ya Gue kira bakal sepi gitu Semuanya bakal Mendep gitu Ternyata kegiatan masih seperti biasa guys Nggak ada perbedaannya anjay Sama kayak gue ngerasain Kayak hari-hari biasa Tanpa cerona gitu Anjay polis udara kok Gila juga ya Ternyata gini juga ya Kondisi jalan pada saat cerona Tetap rame guys Kira bakal sepi Jalanan lengang gitu Tapi pada saat Hari-hari tertentu Mungkin sih Lengang Karena kan kita harus ikuti aturan pemerintah juga Stay safe at home gitu Ya sekali-sekali boleh loh Yang penting kita udah Aman Dari Terpakan Virus Kalau nggak mau Kita harus Cari aman selalu gitu Karena soalnya Ini penting banget gitu loh Jangan diremehkan ya guys Karena setiap Hari Dari awalnya Indonesia Gue baca berita sih Dua gitu Sekarang Jadi Kemarin sih updateannya 1600 Wah cepet banget ya Dari Bali Sendiri Itu sudah Positif 25 orang guys Jangan sampai Kita terkena Jadi kita ikuti Serang-serang pemerintah Jaga kesehatan juga guys Karena itu penting banget Karena soalnya Kita itu Ya bisa dibilang kayak Harus waspada gitu loh Tentang virus ini Karena virus ini Bener-bener menjengkelkan banget Buat gue Gue jadi Nggak bisa bimbingan Gitu Apapun perkumpulan itu Harus dihindari guys Karena berbahaya banget Buat kita Gue juga bingung nih Gimana sih Cara buat Supaya Kita Lebih Safety Karena soalnya Selain cuci tangan Selain cuci tangan pun Ada juga yang Harus kita lakukan Dengan hand sanitizer Maupun juga dengan Jangan sampai kita Berdekatan lah Jaraknya harus Diperhatikan lah Guys Itu Karena soalnya Kita kan Nggak tahu siapa Yang kita ajak Bersentuhan Dan segala macam Itu Makanya Gue saranin sih Untuk kalian Lebih baik Kalian tuh Rajin-rajin lah Cuci tangan Apalagi Di kalah kondisi Kayak gini Yang kita Nggak tahu Mengerikan banget Lih sih guys Sekarang cuci tangan Gratis Dari mana-mana Anjay Sini nantai Situasi di Bali Tadi nggak begitu Sepi Rame juga sih Gue lihat Anjay Kita menter dulu lah Baru nanti kita Sampai cari Barangnya Wah Tetap ya Kita harus jaga Keamanan Situasi kayak gini Kita nggak tahu juga Ada orang yang masih Tidak menghiraukan Tentang virus Tapi nggak seramai Yang gue rasain Biasanya sih Caranya kan ramai Gitu Tapi ini Nggak begitu ramai Situasinya Sangat lengang Senang banget Wah Kalau riding kayak gini Gue senang banget lah Di kota tuh Sangat sepi Kalau kita riding kayak gini Toko-toko sih Pada beberapa aja Yang buka guys Saat ini Situasinya Karena ya Kita tahu lah Bara-bara ini Corona Apalagi masker juga Serba kekurangan Sekarang guys Sulit gitu loh Ncarinya Gue juga nggak ngerti Kenapa Bisa seperti itu Apa sih penyebabnya Kenapa bisa Kekurangan masker Padahal pemerintah Ada menyiapkan Terutama penimun masker Itu loh guys Terus ditindak tegas Supaya kita tuh Nggak terlalu Oh Dilar-dilar Dilar Masih Belum buka Sambil kita jalan-jalan Dululah Nanti ke dealer Sambil kita Riding-riding Sedikit Karena soalnya Kita kena tahu Apa yang Ada di Sekitar kita Kita santui Ternyata jalanan Seperti biasa Orang-orang pada Tidak menghiraukan Banget nih Tentang Kesehatan Kesehatan Wajar sih ya Kita kan Namanya juga Corona Orang belum pada paham Mungkin Sekedar informasi Ini juga guys Kalau kalian Mau tahu tentang Informasi Corona Nanti gue bakal Masukin sih Sebuah link Yang bakal bisa kalian cek Untuk keadaan di Indonesia Terutama Ada linknya sih guys Nanti gue bakal cantum Di deskripsi gue ya Jadi kalian Stay safe aja Apapun Yang terjadi Harus waspada Guys Anjas Sepi banget sih Gue kira Bakal rame banget lah Ternyata Lemayan lengang sih Yang gue rasain Apalagi Kita tahu sendiri Di dan pasar Pusatnya lah Pusat dimana Kita Bekeliaran gitu Sama temen-temen Apalagi ini Ibu kotanya langsung Lagi provinsi Bali Dan dimana Masyarakatnya Sangat rame Guys Disini Jadi kita harus tetap Waspada Apalagi Apalagi Yang kita tahu Dan pasar itu Warganya itu Masih kurang edukasi lah Mengenai tentang virus-virus ini Karena Ini udah banyak banget Informasi yang tersedia Terima kasih Terima kasih sudah menonton!